Hai guys, welcome back to Miracles Ya, kali ini gue akan bahas lagi soal asli Simak UI 2020 Karena berhubung sebentar lagi kalian akan mengikuti Simak UI, ya kan? Jadi ya, gue bahas aja Tapi maaf banget kalau akhir-akhir ini gue jarang upload video Karena lagi padat-padatnya koas dan lagi lumayan banyak deadline di kerjaan Tapi gue bakalan sempetin buat bahas soal bersama kalian semua Seperti biasa di channel ini, sebelum kalian nonton pembahasannya Coba kerjain dulu soalnya And then baru di-play lagi untuk kita bahas bareng-bareng Jadi kalian sambil menonton video ini, sambil latihan soal juga, oke? Selamat belajar! Kalau konten Simak UI, biasanya gue punya tagline Menyimak Simak UI gitu Karena yang namanya sebuah soal sebelum dijawab harus disimak Yaudah, bacot ya Lanjut aja ke soal yang pertama Oh, sebelum masuk ke soal Ini ada quotes penting untuk kita semua Key of success adalah kunci kesuksesan Oke, ingat guys Ini adalah quotes yang paling penting Langsung saja kita ke soal yang pertama Dan ternyata kepala gue kegedean Jadi gue kecilin dulu Oke Nah Segini aja Oke deh Soal yang pertama ini adalah soal pemodelan Dan again ya ini semuanya soal asli Simak UI 2020 yang matematika dasar Oke kita baca dulu Pada suatu ruang auditorium terdapat kursi yang disusun membentuk persegi panjang Diketahui pada setiap baris terdapat 14 anak laki-laki dan pada setiap kolom terdapat 10 anak perempuan yang duduk Jika terdapat 3 kursi yang kosong Kursi yang terdapat di dalam auditorium tersebut paling sedikit berjumlah berapa Jadi pertanyaannya Perhatikan ya pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah Berapa kursi yang ada di dalam auditorium ya kan? Nah yang diketahui apa? Dia bilang 14 anak laki-laki di setiap kolom Eh setiap baris 14 laki-laki dan setiap kolom ada 10 perempuan Nah kita gambar aja biar kebayang gitu Bentuk si auditnya itu gimana sih gitu ya Dia bilang berbentuk persegi panjang Nih set Aduh gambar gue jelek sekali Mana yang baris mana yang kolom? Hatinya tidak loh jangan kebalik Ini adalah baris ya Ke bawah itu baris Kolom ada yang horizontal Ya yang menyamping gitu Oke yang ditanya adalah banyak kursi kan Banyak kursi kita tulis BK Kenapa BK? Karena sejatinya banyak kursi kan ya kita kaliin aja nih K sama B-nya gitu kan Ya luas persegi panjang aja Panjang kali lebar gitu Berarti disini total jumlah seluruh kursinya BK Ya dong ya kan? Si BK ini B kali K ini adalah Perkalian antara ini kan 14 B Nah karena ada 14 anak laki-laki di setiap baris Jadi 14 B Ditambah Berapa yang di K? 10 10 perempuan 10 perempuan di kolom Nah jangan lupa ditambah 3 Kenapa? Karena ada 3 kursi kosong Nah jadi 3 kursi kosong ini kan Gak ditempatin laki-laki Maupun perempuan ya kan Makanya Kita tambahin lagi Ditambah 3 Itulah total dari seluruh kursi yang ada di auditoriumnya Nah dari sini coba kita pindah ruas ya BK kurang 14 B Dikurang 10 K Dari sini lo udah mulai curiga kan Ini kayaknya ada yang bisa difaktorin ya kan Sama-sama ada unsur B dan K nya Oke Kelihatan kan? Nah coba lo faktorisasi gitu Nah gimana nih faktorisasi nya? B disini K nya? K nya disini Boleh Nah B kali K Terus disini Min 14 B Berarti disini ya Min 14 nya Nah disini nya ya Min 10 Ya min 10 doang Karena nanti dikali Dari sini ya kan bener kan B kali K BK Min 14 B Terus disini Min 10 K Nah tapi ketika Min 10 nya lo kalikan dengan min 14 Hasilnya berapa? Plus 140 Ya kan 140 nya dikemanain gitu Nah Karena disini ada plus 140 Sementara disini harusnya kita Jadikan dia min 3 Gitu ya Berarti kita harus mengubah 140 ini Untuk menjadi Minus 3 Ya 140 diapa yang berjadi min 3? Dikurang dong Kurang berapa? 143 Ya kan? Nah berarti Bla 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 Kurang 143 Sama dengan 0 Gitu kan? Ya dong Biar jadi Min 3 gitu Nah Itu namanya Melengkapi Persamaan kuadrat Oke berarti yaudah Lo langsung pindah ruas aja B Min 10 K Min 14 Sama dengan 143 Ya kan? 143 ini Apa namanya? Faktorisasinya Adalah 11 dan 13 Ada yang kalahin gak selain 2 ini? Gak ada kan? Nah Atau kebalikan 13 kali 11 gitu Oke Untuk kemungkinan yang pertama Yang ini ya Berarti B min 10 B min 10 sama dengan 11 B nya berapa? 21 Nah K min 14 Sama dengan 13 Berarti K nya 27 Oke Nah ini kemungkinan yang pertama Kita garis dulu Set Set Nah Kemungkinan yang kedua Ya Yang ini ya Berarti B min 10 Sama dengan 13 Ya kan? B nya 23 Terus K min 14 Sama dengan 11 K nya 25 Nah ini kemungkinan yang kedua Sekarang balik lagi ke pertanyaannya Yang diminta apa? Jumlah yang paling sedikit Jadi dari 2 kemungkinan ini Lo lihat Mana yang hasilnya paling sedikit Ya kan? Banyak kursi kan tadi B kali K kan? Ya udah lo kaliin aja Yang pertama 21 Kali 27 Dulu kali ya Eh 23 kali 25 deh 23 Kali 25 Set Set 15 1 11 6 4 Berapa? 5 7 5 Ada jawabannya? Ada ya yang D Tapi Eits tunggu dulu Belum tentu ini jawabannya Karena Kita harus cek dulu Yang Kemungkinan kedua Bisa jadi dia Lebih kecil gitu ya Berarti yang kedua berapa? 2 7 Kali 2 1 Set Set 7 2 14 1 5 Nah Berapa ini? 5 6 7 Ya maaf ya miring-miring Oke Lebih kecil 5 6 7 Atau 5 7 5 Ah udah jelas dong 5 6 7 Jawabannya ada Iya Yang C G Oke Ya paham ya Ini 6 7 guys Oke Nah Oke Asik ya soalnya Kita lanjut ke Nomor 2 Oke Kita lanjut ke Nomor 2 Nomor 2 ini tentang Baris dan deret Oke Ini gampang Coba dibaca dulu ya Diketahui setiap suku Pada barisan aritmetika Ya kalian bisa lihat sendiri Oke Lanjut ya Adalah bilangan bulat positif Jadi A0 sampai A4 Ini bulat positif Oke Selisih kuadrat Dari 2 suku yang berurutan Pada barisan tersebut adalah 329 Pertanyaannya jumlah 2 suku pertama Barisan tersebut adalah Oh berarti kita harus tahu nih A0 dan A1 nya Oke Nah dari yang diketahui dulu ya Selisih kuadrat dari 2 suku yang berurutan Selisih kuadrat Nah disini kan diketahui nih Salah 1 sukunya adalah 20 Yaudah berarti lo tulis aja 20 kuadrat Berapa ya 400 ya kan Nah 400 diselisihkan ke suku selanjutnya 329 gitu Sebenarnya lo bisa kurangin gitu ya Kan namanya selisih tuh bisa gini loh Ini Ini 400 nih ya kan Bisa kesini Lo kurangin 329 Bisa juga ke suku selanjutnya Lo tambahin 329 gitu Kalau lo kurangin 400 kurang 329 71 Nah akar 71 Gak bisa kan Bukan bilangan bulat positif gitu Berarti kemungkinannya ke kanan coba 729 kan Nah akar 729 berapa Akar 729 itu 27 kan Nah gitu Akar 729 itu Ini ya Gue terus disini biar gak bingung 27 Nah jadi Si A3 ini adalah 27 gitu Nah lo tulis deh disini ya 1 2 3 4 5 gitu ya 20 Disini kita udah dapet tadi kan Nilainya 27 Artinya apa Bedanya 7 Nah inget ya Aritmatika itu ya bedanya sama Ya Tambah 7 Tambah 7 Tambah 7 Nah berarti Kalau A1 nya Disini adalah Dikurang 7 ya 20 kurang 7 berapa 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 13 Kurangin 7 lagi Buat Mencari A0 nya 13 13 kurang 7 6 Ya gak Nah pertanyaannya adalah Jumlah 2 suku pertama Udah lo gak usah Jumlahin ini lagi ya Fokus ke pertanyaan Tinggal lo jumlahin 13 tambah 6 Berapa sih Nah 19 Selesai B Nah oke Cakep banget Ini gampang banget kan soalnya Nah oke Kita langsung lanjut aja Ke soal nomor 3 Belum capek kan Kita lanjut ke soal nomor 3 Tentang persamaan kuadrat Ini soalnya gak kalah gampang guys Oke tenang aja Ya Kita lihat Diketapi X1 dan X2 Dengan X1 kurang dari X2 Merupakan akar-akar persamaan kuadrat Blah 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 Jika X1 plus X2 nya 5 Dan X1 kali X2 sama dengan 6 Persamaan kuadrat baru Yang jumlah akarnya blah 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 Dan hasil kali akarnya blah 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 Oke Ini gampang sekali ya Nah pertama Kita tentukan dulu X1 dan X2 nya Ya gak Nah disini kan diketahui nih X1 plus X2 sama dengan 5 X1 kali X2 sama dengan 6 Nah bilangan apa Yang kalau dijumlakan hasilnya 5 Dikalikan hasilnya 6 Gitu Coba berapa 1 4 Enggak ya Nah 2 3 ya 2 kali 3 6 Nah sekarang Dia kasih tau disini Kalau X1 kurang dari X2 Gitu Berarti X1 nya yang 2 Ya dari sini ya X1 sama dengan 2 X2 nya adalah 3 Oke Sampai sini Ngerti ya Untuk persamaan kuadrat yang ini Gitu Nah pertanyaannya disini adalah Persamaan kuadrat yang baru Dia mintanya persamaan kuadrat baru Gitu ya Nah dari X1 dan X2 ini Kita cari nih Akar-akar barunya Gitu Akar-akar baru Dia bilang Jumlah akarnya ini Kita bikin disini Akar-akar baru kita mau namain apa nih A tambah B Atau Kotak tambah segitiga Ya bebas sih sebenernya A tambah B aja ya A tambah B Ini kan Jumlah Akarnya ini kan Nah oke X1 Pangkat X2 X1 itu 2 Pangkat 3 Ditambah X2 Pangkat X1 3 Pangkat 2 Gini ya Berarti berapa tuh 8 ditambah 6 8 Eh 8 tambah 6 3 pangkat 2 9 8 tambah 9 Berapa 17 Oke Nah Kemudian hasil kalinya Set Set Ya A kali B Sama dengan Sama ya X1 pangkat X2 Kali X2 Pangkat X1 Berarti disini adalah 8 Dikali 9 Ya 8 kali 9 berapa sih 7 2 Oke Nah Kita bikin persamaan kuadratnya Masih inget gak Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu gimana X kuadrat Minus Ya gak Minus A tambah B Atau akar-akarnya gitu ya X1 ditambah X2 Tapi karena disini kita Udah pake nama A Plus B Kita tinggal ganti aja gitu ya Hanya sebuah nama gitu ya A tambah B X Plus A kali B Ya kan Nah Sama dengan 0 Ini bentuk umumnya Oke Langsung aja kita masukin X kuadrat Min Berapa A plus B nya 17 Ya kan Tambah X Jangan lupa Tambah A kali B Yang baru 72 Sama dengan 0 Ada jawabannya X kuadrat Nah Yang B Selesai Boy Selesai Gak perlu susah-susah lah Yang penting konsepnya udah paham Ini pasti cepat dikerjakannya Oke Asik ya Kita lanjut ke Soal nomor 4 Oke Ini enak nih Soalnya pendek Jadi gue bisa memperbesar diri gue Kalau dalam bahasa matematikanya Di bab transformasi Apa tuh Dilatasi Gitu Cia ilah Oke langsung aja ya Ini adalah fungsi komposisi Biasanya gue kalau Ketemu soal fungsi komposisi ini Gak gue baca soalnya Langsung gue liat pertanyaannya dulu Baru apa yang diketahui gitu Nah bukan berarti gue gak baca ya Artinya ya gue gak verbalin gitu Satu persatu Karena Ribet guys F O G Blah-blah gitu ya Nah jadi yaudah langsung aja kita liat pertanyaannya Adalah FG4 FG4 Disini diketahuin gak G itu apa Nah ini dia GX sama dengan 2X Berarti kalau yang ditanya G4 Lo tinggal cempulungin dong Ya kan X nya lo ganti 4 Gitu Berarti G4 sama dengan 2 dikali 4 Berarti 8 gitu ya G4 berarti 8 Yaudah tinggal lo ganti aja Ini jadi F8 gitu Nah ini ya pertanyaannya Oke Sampai sini paham ya Jadi sebenarnya fungsi komposisi itu gak susah Orang itu bingung Kapan kita harus ganti-ganti-ganti itu Karena dia kebanyakan ganti-ganti-ganti Maksudnya Dicemplung-cemplungin itu Challengenya di fungsi komposisi Tapi Gampang Jadi Semangat dalam belajar Apa sih Oke lanjut ya Terus apa lagi yang diketahui disini Oke F, O, G, 1 sama dengan 1 Disini deh Nah F, O, G, 1 sama dengan F, G, X Gitu Nah Sama dengan 1 Dia bilang Berarti lo masukin nih X nya disini 1 Langsung aja ya Ini F, G, 1 Gini kan Kelihatan gak sih Gue ragu nih orang-orang bakalan bisa baca F, G, 1 Sama dengan 1 Ya kan Nah ini nih Yang dibilangin Oke lanjut Disini diketahui GX sama dengan 2X Berarti kalau G, 1 Berarti sama dengan 2 dong Ya kan Berarti apa F, 2 Sama dengan 1 Set Nah Kita udah dapet disini F, 2 nya Gitu Yang ditanya Ingat Kembali ke pertanyaan adalah F, 8 Ada lagi yang diketahui di soal ada Ini ya Oke Set, set Nah Oke kita mulai dari sini deh F, O, G Itu kan tadi gue udah bilang Ini F, O, G ya Nah G, X nya lo ganti aja Jadi 2X Gitu Oke Berarti F, 2X Bener Bener ya Bener dong F, 2X sama dengan X kuadrat Ditambah F, F, G, X Ingat diganti 2X Yes G, X selalu diganti 2X Min 2 Oke Nah Ini adalah Bentuk dari F nya ya Nah tinggal kita masukin aja Nilai X nya Gitu Oke Kita mulai dari X sama dengan 2 dulu ya X sama dengan 2 Set, set Nah Kalau X sama dengan 2 Berarti F 2 dikali 2 4 Ya kan F 4 sama dengan 2 kuadrat 4 Ditambah F 2X Berarti 4 Ya kan 2 kali 2 4 4 kurang 2 2 Nah gini ya Kalau gue terlalu cepet Maapin Lo bisa Edit Bukan edit sih Setting Layback nya Jadi 0,5 gitu ya Diperlambat aja videonya Oke lanjut 4 ditambah F2 F2 udah diketahui disini Boy Langsung masukin Berarti 4 ditambah 1 Ya enggak 4 ditambah 1 berapa? 5 Set Nah Oke Kita lanjut Kalau misalkan X nya sama dengan 3 X nya sama dengan 3 Itu berarti F nya 2 kali 3 berapa? 6 Oke Nah 3 kuadrat 9 Ditambah F 2 kali 3 adalah 6 6 kurang 2 4 Set, set F4 Tau nggak? Udah dong disini ya Udah di Dicari sebelumnya Berarti Langsung aja 9 ditambah 5 14 Set Nah Masih belum ketemu Kita mau cari F8 Kembali ke pertanyaan Oke Nah ini nih katanya nih Di X sama dengan 4 Hmm Kalau X sama dengan 4 Berarti F nya 2 kali 4 8 Ya kan? Nah ini adalah Akhir dari pencarian kita guys Oke lanjut X kuadrat berarti 4 kuadrat 16 Yes F nya 2 kali 4 8 8 kurang 2 6 gitu ya Nah 16 ditambah 14 Ya kan? F16 kan? Udah ketemu Eh Eh F16 F6 gitu 16 ditambah 14 30 Set, set Selesai Jawabannya yang D Gitu Nah jadi Bisa dilihat Ini sangat simple ya Sebenernya Cuman challenge nya itu tadi Lo harus bisa Cemplung-cemplungin Dengan benar Dan sesuai Dengan pertanyaannya Jadi Jangan kemana-mana Nyemplunginnya Gitu Oke Paham dong? Paham Ya harus paham Mantap Oke kita lanjut Ke soal terakhir Alias soal nomor 5 Hmm Gak kerasa ya Kita Udah di penghujung soal Di pembahasan video kali ini Kayaknya Asik ya dari tadi ya Gak kerasa gitu Langsung aja ya Gue banyak bacot Diketahui Blablabla Jika X min Y Sama dengan min 1 Maka nilai 4 X min Y Oke Nah disini ada 2 persamaan ya Set sama set Gitu Diketahui juga X min Y gitu ya Dari 2 persamaan ini Kita akan eliminasi dia Biar Dapet nilai A nya dong Ya kan Kalau nilai A nya udah dapet Baru kita bisa mencari ini Gitu Ya kan Nah Oke Berarti Kita apain nih Si 2 X plus Y Sama dengan 4 A plus 3 Sama X plus 2 Y Sama dengan 2 A plus 6 Kita apain Tambahkah Kurangkah Nah Itu kita harus sesuaikan dengan yang diketahui sebenarnya Untuk mempersingkat atau mempercepat proses pengerjaan kita Gitu ya Nah disini yang diketahui adalah X min Y Ini Si 2 variable ini Biar jadi X min Y Berarti kita harus apain Kita kurangin kan Atas bawah kan Nah ya kan 2 X kurang X X Y kurang 2 Y Min Y Gitu Kita samain Biar sama ini Biar nanti ketemu nilai A nya Gitu kan Kalau kita gak samain nanti gak ketemu Gitu Jadi X min Y Sama dengan 4 kurang 2 2 A 3 kurang 6 Min 3 Ya kan Nah dari sini Kita lihat disini X min Y Sama dengan Min 1 Gitu Berarti 2 A min 3 Sama dengan Min 1 Jempolungin dia Nah 2 A Sama dengan Min 1 Ditambah 3 Berapa tuh 3 kurang 1 2 A Sama dengan 1 Selesai Eh belum selesai Maksudnya Nilai A nya dapet Sama dengan 1 Oke Nah setelah nilai A nya kita dapet Kita harus cari nilai X Dan nilai Y nya dong Ya kan Biar kita ketemu Ini Hasil akhirnya Oke Kita cempolungin A sama dengan 1 Boleh kesini Boleh juga kesini Bebas sesuka hati Oke Gue maunya kesini aja ya Oke 2 X Plus Y Sama dengan 4 kali A A nya 1 berarti 4 tambah 3 Langsung aja ya 7 Gue tuh Suka langsung-langsung gitu Nah 2 X plus Y Sama dengan 7 Satu lagi Karena belum ketemu ya Nilainya Atau kita bisa langsung Eliminasi sama yang ini Nih Nih yang ini Set Set Gitu Biar apa Biar kita gak perlu Masukin ke yang ini Karena kayaknya Lebih kompleks gitu ya Lebih Banyak yang harus dihitung gitu Langsung aja X Min Y Sama dengan Min 1 Dari sini Apa yang bisa Dieliminasi Y nya ya Dengan cara kita Jumlakan gitu 3 X Sama dengan Berapa 6 Nah X Sama dengan 2 Kalau X nya Sama dengan 2 Berarti 2 Min Y Sama dengan Min 1 Y sama dengan Pindahin ke kanan Y nya 2 tambah 1 3 Berarti 4 X 4 kali 2 D Kurang 3 Berapa 8 kurang 3 5 Selesai Set set Yang D Oke deh Selesai Gampang sekali kan Hmm Memang gampang sekali guys Yang penting Kalian tau pertanyaannya apa Oke Yang diketahui apa Jangan Eliminasi yang gak perlu Gitu Nah kayak ini tadi nih Sebenernya kalian bisa juga Pakai yang ini Di sini Tapi ya Kayaknya lebih gampang Alias lebih cepat Kalau kalian langsung masukin ini Gitu Eliminasi pun juga Gak mesti Dikurangin Gitu ya Kalau ini Kalian mau kurangin Artinya ini kan harus Kalian kali 2 lagi Ya Ribet gitu Biar X nya habis kan Kali 2 dulu 2 X 2 X Nah tapi Disini udah ada Y dan Min X Artinya kalau kita mau Eliminasi Eliminasi tuh Boleh Variable Y nya Atau X nya Gitu kan Tergantung apa yang Mau kita cari Gitu Kita kan mau mencari Dua-duanya Gitu Artinya ya Kita mau Eliminasi yang Y dulu Atau X dulu Itu Bebas gitu Itu mana yang paling cepet Gitu Nah ini udah ada nih Y nya sama Koefisiennya Kita langsung Jumlahin Biar si Y ini Habis Gitu ya Nah makanya X nya langsung ketemu Nih Set Gitu Langsung masukin ke Y lagi Gitu Nah udah deh Blah 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 4 kali 2 Dikurang 3 Sama dengan 5 Selesai Permasalahannya Di soal ini Gitu Jadi kita gak Nabisin banyak waktu Buat coret-coret Gitu deh Oke guys Sekian Pembahasan 5 Soal Asli Simak UI 2020 Di video kali ini Tolong kalian komen di bawah Kalau masih ada pertanyaan Terkait Pembahasan yang ada di video ini Dan Kalau kalian punya jawaban Atas pertanyaan teman-teman kalian Di kolom komentar Bantu jawab aja Jadi kita Sama-sama belajar Oke And bentar-bentar Gue ada informasi Buat kalian yang bukan kelas 12 Jadi sebentar lagi kan Akan ada PAT Atau penilaian akhir tahun Nah Kalau kalian bingung Belajarnya dimana Kalian bisa Belajar di Zenius Education Ada diskon Up to 80% Kalau kalian daftar sekarang Makanya Buruan Cek aja di website-nya Zenius.net Atau langsung download aja Aplikasinya Zenius Di Playstore Ataupun di Appstore Oh iya BTW Semangat yang mau simak UI Semoga lancar Dan Bisa Diterima Di Jurusan yang kalian Inginkan Semangat Oke Terima kasih udah nonton video ini Dari awal sampai habis Semoga Bermanfaat Dan penjelasan gue Bisa Tuk Gitu Ya gitu deh pokoknya Oke guys See you again On my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax